Halo, kofrens. Pada soal kali ini dikatakan, selesaikan soal-soal berikut. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Perhatikan dulu ya, kofrens, catatan sebagai berikut. Bilangan pangkat 3 adalah hasil perkalian 3 bilangan yang sama. Misalnya ada A pangkat 3, berarti merupakan perkalian dari A dikali A dikali A. Sekarang kita lihat soal nomor 1 yuk, ada 2 pangkat 3 ditambah 13 pangkat 3. Tidak sama dengan titik-titik-titik. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita harus cari tahu dulu nih, kofrens. 2 pangkat 3 dan 13 pangkat 3 itu hasilnya berapa ya? Kita akan hitung dulu 2 pangkat 3 nih, kofrens. Artinya perkalian dari 2 dikali 2 dikali 2. Di sini, kofrens, tinggal kalikan urut dari kiri ke kanan ya. 2 dikali 2 itu hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Jadi 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 ya, kofrens. Nah, kalau begitu ada 13 pangkat 3 nih. Artinya perkalian dari 13 dikali 13 dikali 13. Kita akan kalikan urut dari kiri ke kanan juga ya, kofrens. Kita hitung yuk, 13 dikali 13. 3 dikali 3 hasilnya 9. 3 dikali 1 hasilnya 3. 1 dikali 3 hasilnya 3. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian kita jumlahkan. 9-nya boleh turun. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 1-nya boleh turun. Sehingga kita peroleh hasil perkaliannya adalah 169. Sekarang coba kofrens sekalikan kembali ya dengan 13. Nanti kita peroleh. Hasilnya itu adalah 2197. Maka kofrens untuk soal nomor 1, hasil penjumlahan dari 2 pangkat 3 ditambah 13 pangkat 3 dapat kita peroleh. Dari penjumlahan dari 8 ditambah 2197. Coba kofrens hitung. Hasil penjumlahannya berapa ya? Betul sekali. Hasilnya adalah 2205. Bagaimana kofrens? Mudah kan? Untuk soal nomor 2, cara menyelesaikannya sama ya kofrens. Nah sekarang kita lihat ada 13 pangkat 3 ditambah 14 pangkat 3. Tadi kita tahu bahwa 13 pangkat 3 hasilnya adalah 2197. Sekarang coba kofrens hitung ya 14 pangkat 3. Berarti perkalian dari 14 dikali 14 dikali 14. 14 dikali 14 itu hasilnya 196. Kemudian kita kalikan lagi dengan 14. Nanti kita peroleh. Hasil perkaliannya adalah 2744. Maka kofrens berarti soal nomor 2, 13 pangkat 3 ditambah 14 pangkat 3 dapat kita peroleh. Dari penjumlahan 2197 ditambah 2744. Tinggal kofrens hitung hasil penjumlahannya. Nanti kita peroleh. Hasilnya adalah 4941. Bagaimana kofrens? Mudah kan? Tetap semangat belajarnya ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.